Selamat malam Sahabat Bintim 06 Dimanapun sahabat semua berada Malam hari ini Kembali lagi Dalam investigasi Mistis Tapi malam kali ini Akan benar-benar berbeda Karena apa? Karena kita akan mengikuti Isu Atau berita Yang sedang marak-maraknya Di lingkungan sekitar sini Dimana katanya Di lingkungan sini itu Ada Orang yang sangat-sangat sakti Bahkan kesaktiannya itu Melebih daripada Mr. Clover Saya Merasa tertantang sekali Ingin Tahu Siapa si orang ini Dan Apakah dia benar-benar saktis Melebih daripada kesaktian Mr. Clover Katanya sih Dia juga punya padepokan dan Pengikutnya itu cukup Banyak sekali Dan ini 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 satu lagi Orang sakti ini berkata seperti ini Dia menyampaikan bahwa Siapapun Yang tidak percaya akan kesaktiannya Akan kehebatannya Boleh Langsung saja datang kepada pokoknya Daripada Hanya Kuar-kuar lewat media sosial Nah Ini luar biasa Ini sangat luar biasa Saya Benar-benar merasa Tertantang Dimana Saya itu ingin tahu Apakah benar orang ini sakti Dan Saya akan sampaikan ini kepada Mr. Clover Apakah Mr. Clover Akan merasa tertantang Untuk Mengetahui Kesaktian daripada Orang tersebut Oke sahabat Wintim 06 Nggak usah berlama-lama Kita langsung cari saja Mr. Clover Oke Ikutin terus saya Mencari Mr. Clover Saya matikan dulu kameranya Oke sahabat Wintim semuanya Kita langsung akan cari Mr. Mr. Clover Tepatnya berada dimana Mr. Tapi biasanya Mr. Clover itu Sedang melakukan ritual Atau Pembersihan Atau semacam apalah Tapi kita cari saja sama-sama Dimana Mr. berada Dan kita akan langsung ceritakan Mengenai Kejadian yang baru saja Saya cerita kepada Sahabat-sahabat semua Oke kita langsung Cari Mr. Clover Ikuti saya terus ya Sahabat Wintim Sahabat-sahabat Wintim Saya kelewatan Mr. Clover disitu Nah Sahabat-sahabat semuanya Itu Mr. Clover Itu Mr. Clover Kita langsung samperin Dan kita ngobrol sama Mr. Apa yang Mr. lakukan disana Selamat malam Mr. Selamat malam Selamat malam Sehat Mr. ya Alhamdulillah Sehat Ini nih Sebenarnya Kedatangan saya itu Tidak ada niatan Untuk tidak mengganggu Mr. ya Saya selalu mengganggu Itu sudah biasa Kalau menurut saya Itu hal yang biasa Karena di dunia ini Tidak ada yang sempurna Oh iya betul-betul Terus gini Mr. Kan kita itu kan harus Kita boleh membuat Sebagai masyarakat ya Dengan penikman-penikman Penikman-penikman Atau pembuatan-pembuatan Mengenai kesaktian dan naik Kita lagi dengan Mr. Mr. itu tidak pernah ini Tidak pernah anda bohong Kok tahu Anda kok tahu Kalau saya tidak pernah berbohong Anda terlalu jujur Betul sekali Jangan di Itu terlalu berontak Sebetulnya gini Itu masalah ilmu Dan ilmu dan ilmu Itu kan karunia Tuhan Jadi tidak boleh Untuk dipamer-pamerkan Jadi hanya untuk menolong saja Tidak boleh untuk mencari uang Jadi kalau niat menolong Ya tolong saja Kalau untuk konten Konten Jadi jangan Untuk bisnis Terus kalau memang sakti Tidak usah takut 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 Ya betul sekali Tapi Mr. ya Ya Mr. orang ini bilang gini Bagi siapa saja yang tidak percaya Kalau dia itu sakti Jangan cuma komentar di media sosial Langsung datang saja kepadanya Nah Mr. gimana juga Oh gitu Kalau gitu Berarti saya harus kesana Oh langsung kesana Harus meluruskan Apa yang dia ajarkan Itu Saya ikut dia Rasanya gak usah Nanti kalau anda ikut Bisa-bisa anda jadi tumbal Oh saya kena nanti Ya karena anda itu bukan apa-apa Iya sih saya gak sakti Tanda gak sakti Karena gak mau bergurus sama saya Tidak Saya gak mau Bukannya saya itu gak mau ya Saya sudah tahu Tidak kita gak akan ngomong itu Jadi Mr. kesana mau naik apa ini Masalah naik gak naik itu urusan saya Yang pentingan saya sampai sana Ya betul Jadi gini Sebelum kita kesana Saya jelaskan dulu Jadi Apa yang didapatkan oleh kita semua Semua itu adalah karunia Tuhan Jadi jangan Untuk Konten Jangan untuk mencari uang Karena semua itu akan sirna dengan sendirinya Kalau memang dikasih Sesuatu istilahiku kepinteran Apa ya itu tuganya Sebetulnya hanya untuk menolong Kesesama manusia Tidak untuk mencari duit Misir Kalau misalnya Bawa-bawa agama segala itu gimana itu Ya itu yang sebetulnya itu gak benar Itu namanya istilah penistaan agama Jadi kalau memang mau bikin konten Ya konten aja lah Gak usah pakai nama-nama Tuhan Enggak usah itu Enggak baik Tapi Tapi ini ngomong-ngomong Jangan lama-lama Saya disini Sudah enggak betah Bukan karena itu Karena disini Bau Jadi ini Saya langsung kesan aja Iya 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 Iyuh Mister hilang Nah Sahabat bintim semuanya Tambah sewakti loh mister ini Makanya berani loh Datang kesana sendirian Tapi Saya yang gak berani disini sendirian Jadi Jadi dari saya pulang Saya matikan kameranya Oke sahabat bintim semua Selamat malam Sehat dan sukses selalu Buat kita semuanya Sampai jumpa